Pada materi ini kita akan membahas tentang fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi merupakan kode program yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu. Jadi fungsi sebenarnya sama seperti prosedur, yang membedakannya fungsi itu menghasilkan nilai, sedangkan prosedur tidak. Untuk menghasilkan nilai, dan untuk mengembalikan nilainya, dalam fungsi kita bisa memberi perintah return, diikuti dengan data yang dihasilkan. Fungsi hanya dapat menghasilkan sebuah nilai, jadi tidak bisa menghasilkan lebih dari satu nilai. Dan setiap kelas itu dapat memiliki lebih dari satu fungsi, hampir sama seperti prosedur. Ketentuannya sama, nama fungsi jika lebih dari satu, tidak boleh ada nama fungsi yang sama. Jadi jika ada fungsi A, tidak boleh ada lagi fungsi A. Harus fungsi B, C, dan sebagainya. Untuk membuat fungsi, hampir sama dengan membuat prosedur. Perbedaannya hanya, di awal, jika prosedur menggunakan void, sedangkan untuk fungsi, itu diawali dengan tipe data yang akan dihasilkan oleh fungsi tersebut. diikuti dengan nama fungsinya, dan kurung buka kurung tutup, setelah itu, block fungsinya. Di dalam fungsi kita bisa memasukkan kode program, sesuai dengan yang kita inginkan, namun perlu diketahui, dalam fungsi wajib menghasilkan nilai menggunakan perintah return, dan nilainya. Hasil nilai ini harus sama dengan tipe datanya. Jika lo tipe data di sini integer, hasil returnnya harus integer pula. Jika lo string, maka harus string, dan jika lo di sini hasilnya berupa kelas, tipe data kelas, maka ini harus objek dari kelas tersebut. Untuk menggunakan fungsi, sama seperti menggunakan prosedur, caranya objek, titik diikuti dengan nama fungsinya kurung buka kurung tutup. Dan karena fungsi menghasilkan nilai, kita bisa menampungnya ke variable. Dan tipe data variable-nya harus sama dengan tipe data yang dihasilkan oleh fungsi tersebut. Untuk lebih jelas, kita sekarang coba praktekan di NetBean. Pertama kita buat proyek baru. Next, misal, belajar fungsi. Setelah itu finish. Sekarang kita buat sebuah kelas, di mana nanti kita akan membuat fungsi-fungsi dalam kelas tersebut. Pilih Java kelas. Next, misal di sini kita akan membuat kelas matematika. Nanti di sini kita akan membuat fungsi tambah, bagi, kali, dan sebagainya. Finish. Di sini, misal kita akan menambahkan dua buah atribut dengan tipe data integer. Misalnya, A, atau nilai 1. Setelah itu, integer nilai 2. Selanjutnya, kita akan buat beberapa fungsi. fungsi pertama, misal fungsi tambah, di mana fungsi tambah ini akan menghasilkan nilai 1 ditambah nilai 2. Jadi, karena hasilnya integer plus integer, maka kita ketikan integer, diikuti dengan nama fungsinya, misal, tambah, kurung buka, kurung tutup, tambah, block. Nah, setelah itu, di sini otomatis error. Beda jika lo prosedur. Prosedur ini hanya ganti tinggal void. Tidak akan error. Tapi jika lo fungsi, ini error. Kenapa? Kita lihat. Missing return statement. Artinya, fungsi ini belum menghasilkan nilai. Jadi, supaya tidak error, fungsi ini harus menghasilkan nilai. Misal, kita buat integer hasil. Kita buat variable. Sama dengan nilai 1 ditambah nilai 2. Setelah itu, return hasil. Nama variable-nya bukan berarti harus hasil. Terserah. Misal, kita ganti menjadi A. A. Error-nya hilang. Artinya, nanti ketika fungsi tambah ini di-access, maka pertama akan dibuatkan variable A, yaitu dari nilai 1 ditambah nilai 2. Setelah itu, yang akan dikembalikan adalah variable A ini. Hasil pertambahan nilai 1 plus nilai 2. Kedua, misal kita buat juga integer kali. di mana hasil, kita buat variable hasil, nilai 1 di bintang nilai 2. Setelah itu, return hasil. Selesai. Setelah itu, misal, kurang integer hasil, sama dengan nilai 1 dikurang nilai 2. Return hasil. Misal, bagi. Tapi ingat, pembagian di sini adalah pembagian integer, jadi tidak akan menghasilkan decimal. Kalau akan ingin menghasilkan decimal, maka harus menggunakan tipe data decimal, seperti plot dan juga double. Oke, cukup 4 saja. Di sini kita sudah membuat 4 fungsi. Kita simpan. Sekarang kita coba di Java Main Class. Kita buat file baru. Pilih projectnya belajar fungsi. Tipe file-nya Java Main Class. Next. Contoh fungsi, misal. Finish. Pertama, yang kita lakukan adalah membuat objek matematika tersebut. matematika, digitar nama objek, misalnya, MTK, sama dengan new matematika. Setelah itu, kita ubah nilai 1, sama dengan misal 100. Penilai 2, kita ubah menjadi 10. Setelah itu, pertama, misal kita ingin tahu hasil penambahannya. MTK titik tambah. Nah, agar kita tahu, misal kita simpan di sebuah variable. Variable hasil. Di sini, kita akan cek fungsi tambah ini. kita tampilkan. Hasil tambah sama dengan hasil yang nanti akan di hasilkan dari fungsi tambah tersebut. Kita simpan. Coba kita jalankan. Hasilnya adalah 110. Sesuai dengan fungsi tambah. Fungsi tambah, yaitu nilai 1 plus nilai 2. Selanjutnya, misal, variable hasil kita ganti lagi menjadi kurang, misal. Setelah itu, kita tampilkan. Kita simpan. coba jalankan lagi. Oke, hasil tambah adalah 110, sedangkan hasil kurang 90. Kita lihat lagi hasil dari perkalian. kita simpan. Kita simpan. Jalankan. Lihat. Hasil kali. kita simpan. Kita simpan. Jalankan. Dan ini hasil bagi. Jadi, seperti ini cara membuat sebuah fungsi. nah, jikalau disini kita ubah menjadi prosedur void, maka return akan dianggap error. Disini ada peringatan cannot return a value. Jadi, jikalau kita membuat sebuah prosedur menggunakan void, maka tidak boleh ada return value. Dan jikalau ini adalah sebuah prosedur kita simpan, maka otomatis ini pun akan error. Kita lihat errornya. Incombatible type yang kita butuhkan adalah integer, sedangkan ini adalah prosedur. Prosedur tidak akan mengembalikan nilai. Jadi, otomatis ini error. Jadi, itu bedanya antara prosedur dan fungsi. Fungsi menghasilkan nilai, sedangkan prosedur tidak menghasilkan nilai. Kita ubah lagi. sekarang errornya hilang. Jadi, seperti itulah cara membuat sebuah fungsi.